Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya hari ini anak-anak Alhamdulillah berbiasa Allahu Akbar sini Bapak Isan akan belajar tentang akidah ahlak akidah ahlak kelas 3 bab 1 pembelajaran kedua materi tentang khas maul husna diantaranya yaitu al-ajim al-kabir al-karim dan al-malik nah sebelum langkah ke materi selanjutnya langkah baiknya kita membaca asmalah terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim ya simak baik-baik penjelasan dari Bapak Insyaallah semuanya akan mudah dipahami ketika kita fokus dan ingin mencari tahu asmaul husna nah sebelumnya kita perhatikan gambar disini ini ada sekumpulan siswa dan Ustadz sedang apa mereka nah beberapa siswa sedang mendengarkan penjelasan Ustadz Andi tentang tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala diantara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah adanya lang semesta ini dengan merenungkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini kita akan semakin yakin dengan kebesaran Allah kata Ustadz Andi sambil menunjuk indahnya pegunungan nah disini ada siswa yang bertanya Ustadz bagaimana cara kita beriman kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta ini ada yang bisa jawab bantu Ustadz ya kita tanya Ustadz saja salah satunya adalah dengan mengimani 99 nama baik yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik berapa nama baik itu akan kita bahas pada pembelajaran kali ini dapatkah kalian menyebutkan 99 nama baik Allah berapa nama baik Allah yang kalian hafal dan pahami nah sebelum pandemi ini kita sering sekalinya hari jumat membacakan asma ulfusna sama teman-teman sekolah tapi karena pandemi kita sudah tidak bisa sekolah atau tidak bisa melaksanakannya lagi di kelas tapi kita jangan meninggalkannya ya tetap baca asma ulfusna walaupun tidak di sekolah ya di rumah boleh ya sehapalnya saja sambil belajar baik selanjutnya mari kita cari tahu pada pembelajaran kali ini tahukah kamu binatang apa yang paling besar gunung apa yang paling tinggi dan laut apa yang paling dalam kita yang tahu nah kita dapat melihat ataupun mungkin memegang binatang yang paling besar kita juga dapat mengukur ketinggian sebuah gunung orang ahli pun telah mengukur lautan terdalam ukuran besar tinggi dan dalamnya sebuah benda dapat dirasakan oleh panca indera artinya besar ukuran benda-benda tersebut ada batasnya nah kalian lihat disini tahukah kamu berapa luas kelam semesta ini sudah yang tahu kita tahu bahwa alam semesta ini sangat luas tetapi kita tidak dapat mengukur pasti berapa luas alam semesta keterbatasan panca indera kita juga tidak mampu melihat ujung-ujung alam semesta ini artinya keluasan alam semesta tidak ada batasnya nah siapa yang menciptakan alam semesta yang luas terbatas ini nah alam semesta aja udah tidak terbatas ya udah luas sekali bagaimana penciptanya ya nah Allah s.w.t jad maha agung yang memiliki sifat al-azim nah mari kita cari tahu tentang sifat al-azim nah al-azim artinya yang maha agung maha agung adalah Allah yang menciptakan bumi dan langit serta yang berada di keduanya maha agung yang menggenggam jiwa seluruh makhluknya maha agung Allah jad yang segala sesuatu berada di bawahnya keagungan Allah tidak dapat dibandingkan dengan makhluknya keagungan Allah tidak ada ukurannya jadi keagungan Allah itu tidak dapat diukur bahkan teknologi setanggi apapun tidak akan bisa mengukurnya ya jadi bisa mungkin besarnya maha agung Allah tidak akan bisa diukur oleh apapun ya ya binatang apa yang paling besar yuk coba tebak binatang apa yang paling besar nah pasti kamu jawab bina salurus atau gajah betul betul ya nah berapa ukuran sepatumu ya berapa pasti kamu udah tahu kan nah yang belum tahu pasti bisa mengukur pakai apa pakai meteran nah coba sekarang berapa besar alam semesta ini nah siapa yang bisa jawab yuk yang bisa jawab siapa nah mungkin dengan perkembangan teknologi yang semakin maju besar dan luas alam semesta dapat diukur namun manusia terpastikan bercak kagum ketika mengetahui betapa besar dan luas alam semesta ini sekarang coba kita merenung dan berpikir jika alam semesta mempunyai ukuran yang sedemikian besar bagaimana jat yang menciptakannya bagaimana besarnya yang menciptakan sedangkan alam semesta ini sangat besar kita cari tahu nah disini ada Al-Khabir Allah mempunyai nama baik Al-Khabir yang Maha Besar Maha Besar meliputi ukuran kekuatan kekuasaan dan kesempurnaan nah seruan bahwa Allah memiliki sifat Al-Khabir sering di ucap melalui kalimat Taibah Allahu Akbar yang berarti Allah Maha Besar nah ini sudah dibahas di pembelajaran sebelumnya ya tentang kalimat Taibah Allahu Akbar selanjutnya apa yang kita hirup setiap saat apa udara ya berapa liter jumlah air di lautan bayang bisa hitung silahkan hitung berapa banyak binat bintang di langit ada berapa itu gak bisa ya nah udara air dan bintang bintang adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala jadi itulah salah satu bukti kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa bisa menjadi bukti kemurahan Allah bayangkan saja kamu ketika bernapas menghirup udara itu bayar coba bayangkan setiap kali napas kamu harus bayar setiap kamu minum harus bayar setiap kali mandi kamu bayar masak bayar kalau punya uang kalau enggak ya nih ada yang bernapasnya mengalui tabung itu hampir berapa ratu ratus ribu bahkan puluhan juta ya bayangkan kalau Allah tidak mengasih gratis nah bagaimana kita hidup nah makanya kita harus bersyukur ya karena Allah maha pemurah apa Allah maha pemurah nah Allah maha pemurah yaitu Al-Karim maha pemurah Allah tidak akan meminta balasan atas apa yang diberikan kepada manusia pemberian Allah itu tidak terhingga nilainya jika kita hitung menghitungnya misalnya misalnya kamu tidak akan mampu misalkan berapa kamu bernapas ya berapa kali kamu bernapas ya bayar sekian ya tidak ya Allah tidak begitu jadi Allah maha pemurah nah perhatikan gambar perhatikan gambar yang ada di layar kalian tahu siapa mereka ayo cepat ya betul ini adalah presiden Indonesia dari presiden utama sampai yang sekarang nah presiden adalah contoh penguasa akan tetapi kekuasaan mereka sangat terbatas presiden Indonesia hanya menguasai wilayah negara Indonesia kedudukan mereka hanya sementara suatu saat kepemimpinan akan diganti dengan presiden yang lain ini contoh ini presiden pertama diganti presiden kedua diganti presiden ketiga dan seterusnya itu bersifat sementara nah adakah yang bersifat tidak sementara atau mutlak Allah lah yang maha laja yaitu al-malik maharaja sang penguasa dan pemilik alam semesta jadi tidak ada yang bisa menandingi kemaharajaan Allah dan tidak ada yang bisa menggantikan kedudukannya ya yang paling tinggi itu Allah penguasa alam semesta ini Allah adalah raja kekuasaan yang tidak terbatas kekuasaan Allah meliputi kerajaan langit dan bumi artinya Allah berkuasa di wilayah langit dan wilayah bumi juga diantara keduanya ya semakin luasnya baik materi yang bapak sampaikan semoga dipahami nah ini adalah rangkumannya oke nah tadi kita membahas tentang al-ajim al-ajim yang berarti maha agung keagungan Allah tidak dapat dibandingkan dengan makhluknya apalagi dengan kita ya keagungan Allah tidak ada ukurannya sekarang al-kabir apa itu al-kabir maha besar maha besar Allah meliputi ukuran kekuatan kekuasaan dan kesempurnaan betapa berapapun majunya teknologi tidak akan dapat mengetahui ukuran kebesaran Allah ketiga Allah menjamin seluruh kebutuhan hidup manusia karena Allah mempunyai sifat al-karim yakni maha pemurah pemberian Allah tidak terhingga nilainya dan kita tidak mampu untuk menghitungnya terakhir Allah adalah zat yang memiliki sifat al-malik al-malik berarti maharaja sang penguasa dan pemilik alam semesta Allah adalah raja yang kekuasaannya tidak terbatas terima kasih atas perhatian dan yang bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati